We have to party, we're gonna keep it going Bersama kita lagi di Ngopi Dara Ngobrol barang Ngobrol barang Ngobrol barang WCDR and money Oke dijawab silahkan siapa sosok pertama yang Kira-kira bakal tau nih kalian bakal balikan lagi Kalau gue sih pasti sahabat-sahabat deket gue Orang-orang terdekat gue harus tau Karena gima-gima juga mereka yang ada buat kita Pada saat ups and down ya Pasti bakal support whatever it is gitu kan Jadi gue pasti cerita Salah satunya ada loh ya banyak Siapa? Nama dong Ada seniorita Gitu-gitu lah temen-temen deket aja Eh tapi Kalian mau nikah lagi apa gak takut gitu Hal yang sama bisa terulang Masalah yang sama terulang akhirnya jadi pisah lagi Kan kalian udah pernah selaluin itu semua Ini agak sedikit dalem ya Gue tahun depan pas satu Nah makin di Indonesia kan kita Kulturnya lahir Ya kan lahir disini Jadi disini kayak matinya disini Dan disini kan culture kuat banget kan Kekeluargaan atau apa Nah gue mikir gue udah seusia segitu Pasti tiap orang tuh cari sekuritas Cari rumah Cari rasa tenang Ya engga Terus gue ngerasa belaga Ah gue free spirited gitu lah ya Ah celebration aja life celebration apa Pada saat gue lakuin ternyata Semakin lu melakukan hal itu Gila-gila Tapi sesudahnya lu ngerasa kosong banget kan Ternyata ya Ibaratnya kayak gini Nobody stay gitu kan Ya gak sih No one stay gitu Ini gue mikir ya udah ah capek gue udah tua juga Ibarat tata jiwanya forever young Ya gak sih jiwanya muda Umur tuh bukan masalah Tapi fisiologis lu badan lu tuh gak ngaruh Lu pengen tenang Pengen apa Pengen dirumah end up nya kan Belum ada yang nemenin gitu ya Oke langsung kita melaju ke cue card kita Melaju Kita punya satu kata untuk bintang tamu kita Kamu dan Evelyn Jadi ada satu kata ini dari kalian bisa deskripsikan Menurut kalian masing-masing Siap? Siap Yang pertama Apa atau Allah Mau nangis nih gue sumpah Nangis aja biar rating kita bagus juga Gue langsung gini langsung Gak apa-apa Jadi ini pendiang dari anak kalian ya Iya 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 Afa Ataullah Artinya Gak apa-apa nih gue mewek ya Gak apa-apa Kangen banget nih masa anak cowok kan Gak apa-apa Afa Ataullah tuh Afa tuh artinya keajaiban Ataullah tuh artinya yang dianugerahkan oleh Tuhan Jadi emang dia tuh sebuah keajaiban buat kita Ketika Pas kita nikah Kita bersama Baik semua orang mempertanyakan Mereka meragukan Ya kan banyak semua orang yang against kita Bahwa kita apalah Apalah Dan ternyata dengan adanya dia Kita ngerasa Aduh Alhamdulillah ternyata kita sama aja kayak manusia lainnya Kita bisa Banyak kesempatan buat hidup normal gitu kan Nah tapi Afa nya waktu itu datang cuma buat Menyiapah doang gitu kan Oh you guys gonna be okay gitu kan Tapi aku bakal baik lagi buat kalian berdua gitu kan Jadi pada saat Seperti itu kita makin Makin ngerasa Yuk ah kita mulai lagi Buat kita Supaya kita bahagia Jadi ibaratnya kita melakukan apapun Emang buat kita dulu happy Udahnya pasti kita bakal bikin yang lainnya happy gitu aja sih Kak emang kalo boleh cerita sedikit dulu itu Seperti apa kejadiannya waktu Hadirnya apa Lahir seperti apa Ya Berapa bulan Udah anak sih Kalau mau ini belak belakang aja Sekarang kita buka semuanya aja sih Waktu itu dia lima bulan Jadi emang udah berupa Baik Udah bernyawa Udah ada bentuknya Mirip banget sama dia Parah Plek plekan Dari hidungnya bibirnya Aduh semuanya Maka untung Terus dia pertama dia ngomong pas liat Aduh mirip banget ya Terus dia kaya dalam hati Alhamdulillah untung cowok gitu Terus dia selalu ngomong ke banyak kalo cewek kan Terus kenapa kalo cewek gitu Makanya dia cewek yang unik dan berkarakter gitu Tapi kejadiannya apa gimana sebenernya Evelyn? Kegugurannya Jadi Ada infeksi saluran kemi gitu Iya Itu biasanya memang Suka ada sih Sering terjadi sama ibu hamil ya Nah Jadi disitu ketubanya itu pecah Jadi Kita udah berusaha untuk Terus Evelyn dilariin ke rumah sakit Iya Terus di rumah sakit Aku di rumah sakit tuh Hampir sebulan lebih setengah itu Aku bed rest total Nggak bisa nekuk Nggak bisa apa Udah leher doang Kiran kiri Makan mandi aja semua Dengan keadaan bed rest Terus Jadi Ketika ketubanya pecah itu Dijahit lagi Untuk Biar tidak Bocor Biar nggak bocor kan Nah Kita mau pertahanin Dan aku tuh Minum sehari satu galon Berapa galon ya Dua liter Dua liter Pokoknya itu dikasih minum Terus inget aku kembung banget Sampai nggak bisa nafas Karena kan harus dibantu sama info Sama dibantu sama air Supaya kan Dia kan karena Kan ketubahan itu buat si bayinya Kan bisa bergerak Bebas Karena bocor Kurang banyak Dari infeksi saluran kemi Dia konstruksi terus kan Karena mengenyip-ngenit akhirnya Ketubanya pecah robek Pada saat dibuka kemungkinannya kecil banget Tapi kita tetap berusaha dengan kemungkinan sekecil itu Dia sempat bed rest Dia juga berusaha sangat kuat Tapi emang Belum rejekinya aja Kita lanjut ya Ketua selanjutnya Iya Ketua selanjutnya Nggak usah aja ya Lah jangan dong Kita udah masuk Eh jangan Nggak apa-apa kita perlu Kasih yang udah dateng Senyorita Senyorita Buat kalian gimana Baby Huey Aduh Dia salah satu yang Support kita banget Waktu Kita mengalami salah satu Saat tersulut Dalam fase hidup kita Dia dateng Dia support Terus dia menguatkan Makanya Gua sih merasa beruntung punya Sahabat-sahabat deket yang Apapun yang terjadi No matter what Pasti mereka bakal Support gue Oke Jago banget acting Luar biasa Piala Cintra buat Amin juga Cintra Cintra Luar biasa Cintra apa nih Cintra nya Cintra buruk Cintra 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 Menurut Cintra Hubungan Kak Amin sama Evelyn Menurut kamu gimana Jangan dijawab dulu Baik Setelah yang satu ini boleh Jangan Email aja Email Kita kembali setelah yang satu ini Tetap di ngopi Ip juga kayak Carin aku cowok dong kak Carin aku cowok Cuman maksudnya Itu cuman kayak dari mulut doang Sebenernya tuh mereka Istilahnya Insan yang berjodoh Dengan keunikan satu sama lain Lines that I couldn't change I was lost though Terima kasih Terima kasih Terima kasih